Intro Halo guys, balik lagi bareng gue Bro Niko, seperti biasa di youtube channel Gue, youtube channel Gue, Nicolos Wijaya Jadi hari ini Gue mau ngomongin Savannah Monitor like ini Karena kemarin di kolom komen juga Ada yang request gue buat ngomongin Savannah Monitor Jadi gue mau ucapin thank you juga Buat kalian yang udah nonton, like Dan juga udah komen di youtube channel gue Terus udah ngasih-ngasih gue ide Dan lain-lain ya, jadi gue ucapin thank you Jadi hari ini gue mau ngomongin Savannah Monitor lagi Gue hari ini mau ngomongin kandang ya Karena gue baru upgrade kandang yang super gede Menurut gue, gue gak tau menurut kalian Kalau menurut kalian masih kecil yaudah Tapi menurut gue ini udah super gede banget Dan juga gue nambah satu Savannah Monitor lagi Jadi nanti gak cuma satu ya Savannah Monitor gue Jadi ntar ada dua, ntar gue kasih liat Savannah Monitor gue Yang satu lagi kayak gimana Karena ini Savannah Monitor masih bisa bilang Masih bisa dibilang baru dateng Gak baru dateng juga sih sebenernya Udah 3-4 hari Udah gue taro di container box dulu Biar surprise buat kalian nanti Sekarang kita langsung menuju ke kandang Savannah Monitor gue Sekarang kita liat-liat, yuk Oke guys, jadi kalian liat nih Ini kandang Savannah Monitor gue Menurut gue ini size-nya udah cukup gede banget ya Tapi gue gak tau menurut kalian Mungkin ini masih kurang gede Atau gimana Cuma menurut gue ini udah lumayan proper lah Dan ini gue taruhnya di outdoor Kalian liat ini kalau pagi Itu panas Tapi ntar masuk ke sini tuh sekitar jam 10 pagi Ini sekarang tuh baru disini nih panasnya Kalau kalian tuh Ntar ini soalnya masih di belakang Ini kandangnya disini Eh kamu gak nyaman Nah ini Kandangnya ini Untuk spesifikasinya ini Eh 10 Eh 10 Lalu 100 cm lebar ke dalam Lalu panjangnya itu 180 cm Bayangin Ini gue tiduran disini juga masih bisa Ini tuh size-nya udah mau mirip sama Eh Size kasur queen size kali ya Gue juga gak tau sih sebenernya Queen size gede apa Cuma ini menurut gue udah gede banget Karena gue udah bisa tidur disini Dan hopefully beneran Eh Biar gue nyaman juga ya disini Jadi gue mau kasih tau kalian disini nih Jadi disini gue bikinin Disini gue bikinin Yang namanya Hiding cave Hiding cave nya ini Gue bikin pake Sebenernya pake kayu bekas Jadi ada beberapa Parts yang Bisa dibilang udah lapuk Sebenernya tuh awalnya enggak Cuma tiba-tiba masuk pusing penghujan Sering hujan dan lain-lain Dia lapuk Karena emang kayu yang gue pake itu Kayu bekas dan tidak tebel Triplek yang tidak tebel Jadinya Jadilah seperti ini Kalau kalian lihat di videonya Kalau kalian lihat yang papan itu tuh Papannya itu yang atas Genteng atasnya itu Gue pake papan Papan yang tebel Nah itu masih kuat banget Sedangkan Kaki kirinya itu Gue pake triplek Jadinya dia Gak kuat Jadinya lapuk Jadi Soon Bakal gue bikinin lagi Satu lagi box nya Yang lebih proper Dengan ada lampunya Ini sekarang gue lagi proses bikin sih Sebenernya Gue lagi pesan Karena Kenapa Gue Ganti Pake model baru Karena ini kan udah masuk musim penghujan nih Bakal Bakal sering banget Sama yang namanya hujan Jadi daripada Ntar Cave nya malah Hancur Lebur Jadi mending gue ganti aja Langsung pake yang baru Terus kalian liat juga disini Ada tempat minumnya Tempat minumnya itu Pake Apa ya Pake container box Bekas doang sih Container box yang Pendek Terus agak lebar Itu kayaknya buat uler deh Nah itu Lebarnya itu 50x50 deh Harusnya 50x50 cm Sebenernya Itu pengen gue upgrade lagi Ke jadi yang lebih gede Karena mereka ini Gue gak tau kenapa Dia lumayan suka berendam nih Yang ini Jadi gue kalo Siang Gue liat Dia lagi berendam Sekalian Dia kalo mau poop Biasanya mereka juga berendam Nah Kalo mereka berendam disitu Kekecilan Jadi nanti gue lagi cari juga Temen-temen juga boleh kasih tau gue Kalo ada yang tau Beli container box yang ceper Tapi yang size nya lumayan gede Oke Sekarang gue mau ajak kalian liat Temennya Savana Monita gue Yang satu lagi Ini size nya lebih gede Sebenernya gue gak tau Mereka sepasang atau enggak Cuma Hopefully mereka sepasang Itu kalo kalian liat Kepala nya udah nongol tuh Udah gak kuat men Gue pengen keluar Ayo sini Yang jauh lebih galang Karena yang ini sering banget Heasing Sebentar Yang ini sering banget Sama yang namanya Heasing Tuh Sekarang gue punya Dua Faranus Eh dua Faranus Dua Savana Monitor Tuh kalian liat Gila ya Keren banget ya Akhirnya gue punya Dua Savana Monitor Ini gue gak tau Seksing nya apa Sepasang atau enggak Mungkin buat kalian yang Tau Bisa bantu Jawab di kolom komen Tuh yang ini Lebih sering Heasing Di strike sih Gue belum pernah ya Karena juga baru Tiga hari Memeliharanya Jadi gue belum tau Cuma harusnya sih aman ya Nah ini Ini dia temperamennya Juga lebih Goyang-goyang Lebih goyang-goyang Lebih jampi ya Nah sekarang Gue mau masukin ke Container nya Biar kalian bisa liat Detail Perbedaan Size nya ya Gue masukin Gue masukin yang satu lagi Sama yang ini Lihat Kalau dari kamera Lihat perbedaannya Ini lumayan jauh ya Perbedaannya Lumayan jauh Perbedaannya Dan warnanya pun juga berbeda Karena warnanya tuh Yang ini warnanya lebih kuning Yang ini warnanya lebih hitam Cuma ini kayaknya kotor sih Cuma soalnya gue biasa Warnanya juga masih ada kuning-kuningnya gitu Nah Kalau Dari yang gue liat Ini tuh Jenisnya harusnya beda Kenapa beda Karena kalau kalian liat Yang ini Cuma kameranya lebih deket lagi Kalau kalian liat Yang ini Ini tuh kepalanya Sebentar Yang ini Kepalanya itu lebih Gak runcing dibandingkan yang ini Dan ini Yang ini lebih runcing Nah ini harusnya sih mereka Kan kalau samun Seksinya salah satu Salah satu seksinya tuh Bisa liat dari kepalanya kan Nah ini kalau kalian liat tuh Ini udah detail banget nih Ini satu runcing banget Yang ini Runcing Sedangkan yang ini Lebih tumpul Kepalanya ya Tumpul Runcing Nah ini Oke Kita langsung Eh gue lupa Kalau ini tuh gue beli Bahannya itu Galvanis Nama besinya Besi galvanis Dan jarang-jarang Antara Satu Ini Satu lubang ke satu lubangnya Itu Tiga senti Gue settingnya Gue settingnya Tiga senti Dari satu lubang Ke satu lubang Dan karena ini sistemnya Pengaitnya itu Sebentar Yang tekuk Postinya tuh ntar ketekuk ini kan Nah jadi gue pake Cantelan-cantelan burung gitu Buat Penutupnya Nah ini kalian bisa beli Tokped ya Kari banner Bisa cari kari banner Atau Bisa cari Pengait kandang burung gitu Ntar ini tinggal dikait Ntar udah selesai deh Ke kunci Nah cuman gak enak ya Punya kandang segede gini Kuncinya itu Harus delapan Gue pake delapan kunci ginian Karena apa Karena itu jaraknya Lumayan jauh-jauh Jadi kalo satu disini Satu disini Setengahnya tuh Masih bisa kayak gitu tuh Masih bisa agak kebuka Jadi gue ngerinya Malah nanti kebuka semua Jadi berarakan Gitu Liat nih Sampun gue yang ini Yang lebih kecil Udah pengen banget Masuk ke dalam Sebenernya gak enak ya Sampun gue gak punya nama Jadi susah Gue kayaknya udah pernah kasih nama Yang ini Cuman gue lupa Yaudah Ini kita langsung masukin Mereka ke dalam Hopefully mereka suka Dengan rumah barunya Jadi ini udah pasti Langsung masuk ke hiding cave Kalo siang Mereka berjemur Biasanya di atas Hiding cave Tuh yang gede tuh Keren Terus kemagi yang kecil Oke Jadi segitu dulu guys Video gue hari ini Mengenai Pembahasan Sakmon Ya Kayak mau berantan Jadi sekian dulu guys Pembahasan gue hari ini Mengenai savana monitor Gue udah jelasin kandangnya Terus gue udah jelasin Gue jelasin lagi Gue udah jelasin kandangnya Dan gue udah ngasih liat Peliharaan savana monitor gue yang baru Mungkin next videonya Gue mau bikin video mukbang ya Video mukbang savana monitor Ntar gue mau beli Mau ajak kalian Untuk ikut gue ke pasar swalayan Kita beli tuh Banyak-banyak makanan Buat mereka makan Ntar kita bikinin video Kayaknya keren Jadi Sampai ketemu di video selanjutnya Jangan lupa like Comment Dan subscribe Dan follow instagram gue FUJNiko Bye bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax